Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat parent, saya Nganangkosim Yusuf, nakoi penulis buku Seven Warners of Excellent Parenting Hari ini saya menulis buku ini bersama istri saya Dewi Umron Yusuf, MPD beliau memiliki latar belakang dalam dunia pendidikan Islam lulus sebagai magister manajemen pendidikan Islam di UIN Saribedotolo, Jakarta beliau juga ketika S1 juga di manajemen pendidikan Islam sehingga memiliki pengalaman yang kaya tentang bagaimana mendidik anak dengan pendekatan spiritualiti dan juga agama tentu saja dan menulis buku ini kami berdua melatar belakangi dari putri kami yang kembar kami punya putri kembar bernama Zara dan Ziva, seperti dalam cover ini yang sekarang sudah berusia 13 tahun setelah 13 tahun mendidik anak kembar kemudian muncullah buku Seven Warners of Excellent Parenting jadi buku ini hampir 70% adalah berdasarkan pengalaman hidup kami yang berjuang bersama bagaimana tidak cukup sebatas menjadi orang tua yang baik tetapi bagaimana menjadi orang tua yang menyenangkan menjadi orang tua yang great seperti dalam Grand Theory Seven Warners bahwa kalau kita bisa great kenapa cukup menjadi good karena buku ini adalah turunan dari buku besarnya adalah Seven Warners Seven Warners of Excellent Parenting bagaimana Anda mendidik anak-anak dalam excellence atau greatness dan ini menjadi panduan sangat penting buat Anda orang tua muda yang baru punya anak usia 1 tahun 2 tahun sampai 5 tahun dan tidak ada pengalaman sama sekali mendidik anak maka buku ini menjadi inspirasi terpenting untuk Anda anak-anak orang tua muda yang sedang mendidik anak-anak istimewa di dalam buku ini digambarkan bahwa ada fase-fase anak kita yang harus kita prepare terutama fase merah ketika anak berusia 0 sampai 7 tahun itu dalam masa-masa yang penting Anda mempraktekkan buku Seven Warners of Excellent Parenting di usia 0 sampai 7 tahun di mana kita Red Zone atau Zena Merah ini betul-betul anak itu adalah seorang raja nah bagaimana cara mendidiknya polanya tentu saja berbeda ketika anak usia 7 sampai 14 tahun di mana anak sudah zonanya adalah zona ya Red atau Blue Zone ya kemudian di mana anak kemudian menjadi ya asisten asisten orang tuanya ketika anak di usia 14 tahun sampai 21 tahun kemudian dia mulai masuk ke Green Zone dan kemudian ketika anak masuk usia 21 tahun sampai 28 tahun kita mencetak seorang leader mempersiapkan mereka menjadi seorang pemimpin nah fase-fase anak ini tentu dibedah dalam buku ini dan buat Anda yang fase utama anak kita 0 sampai 7 tahun adalah fase yang sangat kritis oleh karena itu buku ini sangat tepat buat Anda yang memiliki putra-putri di usia di mana anak Anda adalah sebagai seorang raja 0 sampai 7 tahun teman-teman yang hebat dan harapan saya ya tidak hanya Anda tapi juga Anda bisa melakukan ini diseminarkan diwebinarkan di berbagai kota kaupaten provinsi daerah bersama saya dan penulis kedua adalah istri saya untuk bicara tentang bagaimana melakukan pendekatan spesial di usia anak-anak di 0 sampai 7 7 sampai 14 14 sampai 21 dan kemudian 21 sampai 28 tahun dan hubungi Nako Center di 08 78 78 28 9001 kalau Anda bisa menjadi orang tua yang great kenapa cukup menjadi orang tua yang good miliki Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi